Intro Selamat pagi guys Nah sekarang gue dokter Adib dan dokter Niko udah ada di desa Cibea Sawarna Betul banget, nah disini kita mau mengeksplor keindahan disini nih guys Iya Eh ada bapaknya, halo pak Selamat pagi Pagi pak Ini mau kemana nih pak bawa ini Ini mau ngontrol yaitu bunga Ini bunga apa pak? Bunga Honje Oh bunga Honje Kalau di kampung saya ini namanya bunga Honje Oh dimana pak tempatnya pak, boleh kita lihat gak pak? Ada disana Oke Disitu ya pak, jauh gak pak? Ya dekat lah Dekat ya, yaudah kita kesitu boleh pak? Boleh, boleh Yuk guys kita kesana kita mau ngeliat perkebunan bunga Honje Eh bunga Honje Bunga Honje Gimana pak bunga Honje Banyak banget dok Kata bapak bunga Honje ini bisa dijadikan pewarna alami untuk pembuatan Gipang Wah menarik banget kan? Yuk kita langsung panen aja kalau gitu Oh potong bawahnya aja ya pak ya? Ya dipotong bawahnya aja supaya jangan ke bawah akarnya Oke Lihat nih bunga Honje udah banyak, saatnya kita olah ya Bunga Honje dari Banten Wah nah kali ini aku udah ditemenin sama bapak dan ibunya, kita pengen masak bunga Honje Iya, ini hasil petikan kita tadi nih dong Tuh bagus banget tuh guys Berarti selain menarik dipiat juga ternyata bisa dikonsumsi juga ya dok ya Bener Bahan pembuatan Gipang sangat mudah didapat loh guys Ada nasi kering yang udah dijemur, gula, asam dan Honje Ini dia cara pembuatan Gipang Honje Pertama-tama kita tumbuk bunga Honjenya Agar sari pati warna merah dari bunganya keluar lalu kita sisihkan Setelah itu goreng nasi kering yang udah dijemur ya Masak gula dan cairan sari pati Honje hingga berbuih Lalu masukkan asamnya Setelah jadi, gabungkan nasi kering yang udah digoreng dengan gula Aduk-aduk hingga warnanya merata Ratakan adonan pada cetakan dan juga tunggu hingga mengeras Setelah itu potong-potong Gipang jadi beberapa bagian dan Tadah jadi deh Ini dia Gipang Honje ala kami Silahkan diambil, sekarang kita cicip ya guys Kita coba Ada asam, gurih, pokoknya bercampur Rasa manisnya itu pasti dari gulanya Asamnya juga tadi kita pakai asam ibu ya Dan keriuknya itu dari beras-berasnya ini Jadi asamnya terasa ya dok ya Asamnya terasa tapi lebih terasa manis sih pak Nah, pak ibu ini kan tadi kita mewarnai nya pakai bunga Honje Kira-kira bapak ibu tau gak sebenernya ada manfaat loh buat tubuh kita Tapi manfaat buat tubuh kita yang lain itu adalah ternyata dari kandungan bunga tadi Itu dia ada anti hyperglicemic Jadi dia bisa menghambat proses gula itu akan masuk ke dalam tubuh kita Gitu ya dok? Ya Nah dan juga selain itu, dia ini ada nama zatnya itu flavonoid Yang fungsinya itu antioksidan bu Jadi salah satu fungsi antioksidan tadi Adalah mencegah dari pertumbuhan Atau misalnya bapak ibu kena kanker Dan juga kalo bisa Yang masak jangan secantik ibu deh Kenapa tuh? Iya Pak aku tuh kemanisan Wah Dia digombalin dulu sama dokter Adip ya? Yaudah bu jangan malu-malu abisin dulu aku Tuh kan dokter Adip ibunya jadinya merajuk tuh Ya satu, dua, tiga, yee makan ya Oke Atau misalnya Atau minum Atau minum Atau minum Atau minum Biar sini Atau minum Atau minum Atau minum Iya Kenapa pak? Badan saya kok ada yang gatel-gatel kayak begini Oh iya di bagian tangannya ya Guys Pak Tuhan mengeluhkan rasa gatel pada tangannya Kami langsung memeriksanya ya Hal ini diduga karena adanya jamur yang menyerang Untuk penanganannya, kami mengolesi kulit Bapak dengan salap anti jamur Dan memberikan obat anti peradangannya Bapak minumnya langsung 2 tablet 2 kali sehari Tapi dalam minumnya langsung 2 tablet Pak, Ibu, saya sama Dr. Adi mau panggilan dulu ya Kita mau keliling kampung dulu, pengen menikmati rindahan kampung disini Terima kasih ya Terima kasih juga, udah dikasih makan Bapak Ibu ya Terus nonton Dr. Travelers Tiap hari minggu jam 8.30 WIB di TransTV Dan jangan lupa follow Instagramnya ya Di at Dr. Travelers underscore TransTV See you guys